Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot bersama saya Kak Tika, semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja. Ini pembacaan untuk energi zodiac kamu, periode 30 hari selama bulan Juni tahun 2021, sesi pertama. Untuk energi tarikan tambahan, saya akan share sekitar pertengahan bulan Juni. Sesi pertama ini cukup penting teman-teman, jadi simak dari awal sampai akhir. Karena sesi pertama saya akan deep reading dan juga akan ambil kartu dari I Ching Oracle Card sebagai advice atau bimbingan yang bisa kamu jadikan sebagai petunjuk untuk sepanjang 30 hari ke depan di bulan Juni atau setiap bulannya. Ini juga adalah pembacaan general, bersifat sangat umum, tidak menyinggung energi kamu secara personal, jadi bijaklah dalam menyikapi pembacaan kartu tarot ini. Kalau kamu memang ingin dibacakan secara personal melalui kartu tarot atau dibacakan bercatnya, atau mendapatkan konsultasi atau advice lainnya terkait permasalahan kehidupan kamu, silakan hubungi saya, lihat kontak WhatsApp dan Telegram pada deskripsi video ini. Ada harga dan semua konsultasi secara pribadi dengan saya itu berbayar. Kalau kamu ingin gratis, maka di channel inilah tempatnya. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa di subscribe dan aktifin notifikasi loncengnya, like, komen, share, dan untuk mendukung channel ini lebih berkembang, di follow ya, Instagram Crystal Tarot Indonesia, dan channel ketiga saya, Kak Tika, yang akan membahas tentang Twin Flame dan koneksi spiritual lainnya. Oke, baiklah, let's move to the deck. Untuk Gemini Sun Moon dan Rising, bagaimana kehidupan, keuangan, pekerjaan, karir, bisnis, ataupun kegiatan yang sedang kamu tekuni pada periode 30 hari sepanjang bulan Juni tahun 2021. Energi Gemini Sun Moon dan Rising. Kita lihat ya. Saya ambil ini yang pertama kali kebuka ya. Oke, untuk kehidupan disini ada Lunar Eclipse Change, ya, untuk Gemini. Kemudian untuk keuangan disini ada Energy Cancer ya, I Feel, Rasa. Untuk pekerjaan, karir, bisnis, dan kegiatan yang Gemini tekuni disini ada 7th House Partners. Oke, Lunar Eclipse Change. Untuk Gemini, di kehidupan sepertinya akan ada perubahan yang dramatis, dramatis, drastis juga ya. Oke, dan ini perubahan yang tidak terduga, karena Lunar Eclipse bisa melakukan itu. Mungkin ini seperti mengacaukan ya, tapi sebenarnya ini adalah satu perombakan baru dalam kehidupan kamu. Transformasi, ya, revolusi, ya, juga ya. Perubahan tempat tinggal bisa saja terjadi. Ya, relokasi tempat tinggal, relokasi tempat kerja bisa saja terjadi. Atau pindah kamar bisa saja terjadi disini ya. Oke, dan... Seperti jalur hidup ya. Ini bisa saja menuju jalur hidup kamu yang sesungguhnya. Oke. Ini mendadak ya, Gemini. Jadi, ketika kamu menonton video ini sebelum bulan Juni, maka... Mungkin ini resonate ya. Bisa saja ini pengaruh gerhana bulan. Di bulan Mei dan di bulan Juni akan ada gerhana matahari. Jadi, gerhana matahari memang adalah seperti awal baru ya. Sesuatu yang baru yang akan dimulai. Nah, disini... Efek dari turbulens, perubahan mendadak ini, mungkin sekitar 6 minggu kamu rasakan. Jadi, adaptasinya sekitar 6 minggu saja kok. Kamu bisa melewatinya. Dan... Tapi, selesainya itu mungkin sekitar 6 bulan. Ya, 6 minggu untuk adaptasinya dan 6 bulan itu baru kamu bisa benar-benar ngerasa nyaman di situasi kamu. Oke. Untuk sebagian Gemini, mungkin disini ada kaitan dengan operasi medis ya. Dan itu mendadak. Jadi, ya... Seperti harus dilakukan gitu. Tapi, kamu harus konsultasi lebih lanjut. Karena ini generalis. Jadi, siapa saja bisa mengambil energinya atau menjadikan ini antisipasi ya. Oke. Perubahan yang tidak terhindari sih. Tapi, untuk menuju tatanan kehidupan kamu yang lebih baik sesungguhnya. Oke. Kita lihat lebih dalam. Energi Gemini. Kehidupan. The High Priestess. Kebijaksanaan. Kepastian. Ketegasan. Prinsip. Ketabahan. Nine of Swords. Ada rasa takut disini. Traumatik. Dan juga ada strength. Kekuatan. Kalau kartu ini muncul, biasanya memang ini kekuatan terdalam ya. Will of Fortune. Yes. Diklarifikasi kembali. Iya. Ini adalah destiny. Perubahan hidup menuju tujuan hidup kamu yang sesungguhnya. Kalau kamu selama ini ngerasa ini tujuan hidup saya. Maka, ini bisa saja. Jika ini resonate dengan salah satu kamu disini ya. Melewati ini, kamu harus kuat mental. Dengan Nine of Swords ya. Lawan segala ketakutan-ketakutan kamu. Jangan sampai kamu overthinking. Semuanya adalah untuk tatanan kehidupan kamu yang lebih baik. Itu intinya. Oke. Jadi, tidak untuk merusak. Tapi memang untuk menata. Kalau ada selama ini tatanan kehidupan kamu yang kamu pertahanin. Padahal sudah harus dirubah. Nah, ini adalah saatnya pengakhiran itu. Semesta membantu melalui prosesi energi lunar eclipse ini. Oke. Gemini. Dan di sini ada The High Priest. Wisdom. Jadi, kamu memang harus tegas ketika mengambil keputusan. Jangan pernah takut. Nine of Swords ini di sebelahnya. Ya. Seorang yang sangat tegas. Di sebelahnya ada ketakutan. Nah, ini dilawan. Hitam katakan hitam. Putih katakan putih. Karena di sini menyangkut perubahan besar dalam kehidupan kamu. Oke. Dan ini terkait di masa depan. Kemudian di sini untuk keuangan. Ada Cancer. Untuk keuangan di sini saya lihat. Kamu punya kesadaran batin. Mungkin ada yang kamu sembunyikan. Terkait dengan keuangan. Atau yang disembunyikan dari kamu. Ini juga bisa berbicara tentang pengasingan diri. Oke. Ada kaitannya juga dengan rahim ya. Dengan ibu. Atau ya. Mungkin kamu seorang ibu. Atau kamu punya ibu di sini ya. Terkait dengan masa-masa lalu. Dan. Mungkin kamu pernah ingat. Dimana kamu pernah dikasih uang. Dibelikan baju. Sama ibu kamu. Dibelikan sesuatu. Ya. Ada ingatan-ingatan yang muncul pada periode ini. Dan mungkin kamu ingin membalas kebaikan dari ibu kamu atau anak kamu di sini. Saya lebih dalam lagi deh. Six of Cups. Reflection. Intuition. The High Priestess. Oke. Dan ada Queen of Pentacles. Oh. Reflection. Ini ada perikatan baru. Ada kaitannya dengan perusahaan juga. Atau tempat kamu bekerja ya. Atau ini perbedaan. Jadi bisa saja ini terkait dengan keuangan. Kamu berkaitan dengan seseorang yang memiliki perbedaan cukup. Mencolok ya. Mungkin ini perbedaan negara. Beda negara ya. Atau. Beda. Apa namanya. Warga negara. Bisa saja. Karena ini keuangan Queen of Pentacles. Bisa saja. Penghasilan kamu. Dari negara lain. Gitu ya. Atau dari perusahaan. Yang. Lain gitu. Jadi. Mungkin kamu dua sumber. Memiliki dua sumber pendapatan disini. Dengan seven of swords. Ada loss disini. Ada kehilangan. Kehilangan kontrol bisa saja. Atau kehilangan. Nah. Seperti. Apa yang kamu refleksikan. Apa yang. Sudah kamu ekspektasikan. Nanti akan kamu dapatkan. Ini saya lihat. Akan ada seperti kehilangan ya. Jadi. Mungkin ini. Harapan kamu gak sesuai dengan ekspektasi nantinya. Yang kamu dapatkan ya. Gemini. Oke. Tapi dengan Queen of Pentacles. Ada kindness disini. Saya merasakan. Kamu stabil dari sisi keuangan. Dan. Ini tidak begitu. Bermasalah sih. Karena kamu punya. Seperti. Persiapan. Dan kemudian. Kamu punya. Kecepatan. Yang bisa kamu. Kejar ya. Dari ketertinggalan. Atau kamu ngerasa. Ini udah gak worth it. Kamu akan segera. Banting setir. Saya lihat. Atau kamu sudah punya. Persiapan langkah-langkah. Disini terkait dengan perusahaan kamu. Dan dengan. Kartu Well of Fortune. Bisa saja disini. Terkait dengan perusahaan. Tempat kamu bekerja. Atau. Bekerja sama kamu. Yang tiba-tiba terputus. Atau berhenti. Karena situasi. Gak bisa lagi dikendalikan. Dan ini tiba-tiba terjadi. Nah. Saya merasakan. Kamu sudah punya persiapan. Kestabilan. Dengan Queen of Pentacles. Ini kehilangan. Cukup kuat. Saya lihat. Dari sisi pekerjaan. Atau sumber keuangan. Tapi sekali lagi. Saya katakan. Kamu sudah punya persiapan. Disini. Oke. Untuk. Pekerjaan. Karir. Dan bisnis. Disini ada. Seven House Partners. Oke. Untuk pekerjaan. Karir. Bisnis. Kamu. Berkaitan dengan partners. Relationship ya. Orang lain. Selain dari diri kamu. Pasangan. Bisa saja. Yang memiliki. Pekerjaan yang sama. Dengan kamu. Di satu perusahaan. Misalnya. Atau. Kamu dengan pasangan kamu itu. Sama-sama menjalankan bisnis. Bisa saja. Ini juga terkait dengan cinta sejati. Hubungannya. Ya. Tapi ada juga terkait dengan tuntutan hukum ya. Atau pengadilan. Jadi ya. Sebagian kamu disini. Mungkin ada yang terkait dalam proses perkara. Oke. Secara memang gerana matahari di bulan Juni akan menjadi awal baru. Saya melihat disini akan ada hubungan baru antara kamu dengan seseorang. Atau kejelasan dari hubungan kamu dengan seseorang. Bisa saja ini akhir. Bisa saja ini awal. Dan ada two of wands disini. Dan the moon. Illusion. The hermit. Dan juga. The star. Gemini. Ada kemungkinan disini kamu akan mencapai keinginan kamu terkait dengan pekerjaan ya. So. Kalaupun disini ada suatu perubahan besar dalam kehidupan kamu. Dan itu berarti akhir. Tapi akan ada awal baru disini menuju. Seperti yang saya katakan. Tatanan kehidupan kamu yang lebih baik. The star. Menuju impian. Menuju harapan. Makanya. Bijaklah dalam menyikapi prosesi kehidupan kamu. Tidak semuanya yang datang itu masalah yang buruk untuk kamu. Karena segala masalah yang datang itu sebenarnya adalah untuk pembelajaran ya. Disini ada sikap stagnan kamu sementara. Tapi dalam stagnan itu kamu seperti menentukan visi kamu ke depan. Pandangan kamu ke depan. Dan disini ada illusion. Sempat juga kamu ngerasa ngedrop disini ya. Karena secara tiba-tiba ya. Jadi kamu ngerasa aduh kok bisa. Aduh kok begini. Tapi ini secepatnya bisa kamu atasi. Karena the star disini langsung muncul sebagai kartu penutup ya. Demun ini juga berbicara tentang rahasia. Jadi gak akan semuanya kamu ketahui alasannya. Mungkin terkait dengan pekerjaan, putusnya bisnis, hubungan kamu dengan seseorang bisa saja. Kamu gak bisa tahu alasannya apa atau kenapa. Kamu hanya cukup tahu yaudah putus aja. Berhenti aja atau bagaimana gitu ya. Dan disini ada night of sword ya. Wow ada drama ternyata ya. Jadi ada drama di lingkungan kamu. Entah ini dari keluarga, entah ini dari lingkungan orang-orang terkait pekerjaan. Atau bagaimana ya. Drama ini seperti hal-hal yang gak ada tapi diada-adain ya. Atau yang gak terlalu panik tapi dipanik-panikin ya. Contemplation ya. Jadi Dermin ini dengan demun juga disini kamu dibawa untuk lebih banyak merenung dalam prosesi kamu ini. Merenung lebih baik daripada kamu pegang jantung terus ya. Hei Gemini, kita lihat pesan dari Eaching Oracle Card untuk kamu. Gemini, Salmon, dan Raising. Dua kartu, mudah-mudahan. Iya, dua kartu. Ada Lee dan Sun. Lee dan Sun, saya lihat dulu disini tablenya. Oke. Jumlahnya 50. Think. Oke. Artinya disini Gemini, panci di atas tungku. Berarti pematangan disini ya. Gemini, kamu perlu merencanakan dengan penuh perhitungan sebelum memulai suatu proyek baru. Dan yakinlah bahwa setiap orang yang membantu kamu cocok dengan pekerjaan tersebut. Oke Gemini, jadi dengan siapapun kamu terlibat pada periode ini, maka orang-orang itu memang didatangkan untuk kamu atau satu vibrasi untuk kamu agar bisa menyelesaikan pekerjaan kamu atau proyek-proyek kamu disini ya. Jadi jangan berpandangan miring, dia nggak mampu, dia nggak bisa. Jangan seperti itu, tapi berikan arahan dan berikan pemahaman kepada mereka bagaimana cara kerja kamu dan dicocokkan dengan cara kerja mereka. Oke. Kamu mungkin boleh bertanya kepada mereka bagaimana sikap saya seharusnya terhadap mereka. Maksudnya bagaimana sikap kamu seharusnya terhadap mereka gitu ya. Agar mereka juga bisa paham dengan apresiasi kamu terhadap mereka. Oke, ini terkait relationship saya lihat dan ini ada partner memang. Ya, jadi ada perubahan yang cukup mencolok terjadi dalam kehidupan kamu. Tapi ini saya rasakan, kamu keluar dari situasi stagnan ini. Kalau kamu ngerasa stagnan selama ini gemini, kamu bisa keluar dari situasi ini. Saya lihat, kayak the high priestess dan the hermit disini muncul sebagai energi kebatinan kamu. Dengarkan intuisi kamu saat ini, apalagi demun ini melatih intuisi kamu. Kalau kamu ngerasa saat ini kenapa sih kok kayaknya lebih dengerin batin, kayaknya jenuh, kayaknya bosen. Maka memang kamu sengaja diarahkan ke periode ini untuk menemukan diri sejati kamu. Seperti ya menemukan jawaban dari perenungan kamu. Jadi bukan hanya merenung aja, tapi kamu harus ada perubahan dalam kehidupan kamu terkait dengan apa yang kamu dapatkan dari perenungan. Setiap seseorang yang melakukan tapa, pasti ada tujuannya dan dia akan berusaha sampai mendapatkan tujuannya. Jadi bukan hanya diem aja, kemudian pulang, ya enggak seperti itu. Meditasi juga seperti itu. Jadi setiap apa yang kamu lakukan, kamu harus bisa tahu apa tujuannya. Oke, baik saya pikir cukup sampai di sini. Gemini, terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video selanjutnya, jangan lupa di like, komen, share ya. Kalau kamu ingin personal rating berbayar atau advice lainnya, silakan lihat kontak di deskripsi video ini untuk nomor WhatsApp dan nomor Telegram saya. Tanyakan harga dan konsultasikan advice apa yang cocok untuk kamu. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam hangat penuh cinta. Bye.